Ya Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief sambut kunjungan Komisi 5 DPR RI ke kediaman serambir rumah dinas. Di hadapan Komisi 5 DPR RI, Bupati Fadil paparkan kondisi jalan nasional yang rusak dan kerap macet akibat aktivitas kendaraan angkutan batubara. Kami 19 Januari 2023 siap, Komisi 5 DPR RI meninjau secara langsung kondisi jalan lintas nasional, lintas timur yang berada di Morat Tembesi dan kemudian dilanjutkan singgah di SPB Upal 5, Morat Tembesi. Pada saat berada di serambir rumah dinas, Bupati Fadil paparkan kondisi jalan nasional dari Morat Bulian Sarulangun dan Bulian Bungo. Namun terdapat 17 km keberadaan jalan lintas yang menjadi tempat penumpukan kendaraan yakni tepatnya Bulian Tembesi. Kondisi jalan yang rusak ini akibat angkutan batubara dan kendaraan bermuatan tona sebesar yang mengakibatkan banyak yang menghambat. Bahkan tidak jarang ambulan terjebak majat hingga mengakibatkan pasien meninggal di jalan. Kalau dibikin bulpat atau dua jalur, paling tidak bahu jalannya direbakkan. Sehingga nanti pada saat ada mobil yang mungkin mengalami kerusakan, bisa dipinggirkan ke bahu jalan sehingga tidak mengganggu pemakai jalan lainnya. Dan dapat kami laporkan juga waktu, tahun ini batubara sudah menganggirkan untuk membeli mobil deret yang akan menderek mobil angkutan barang yang kebetulan macet di wilayah Kabupaten Batu Hari. Dan ini mungkin salah satu penyebab macetnya jalan di wilayah Kabupaten Batu Hari, jalan nasional yang di wilayah Kabupaten Batu Hari. Dalam kesempatan ini, Bupati Fadil harap dengan kedatangan DPR RI Komisi V dapat mencarikan solusi dengan jalan alternatif angkutan batubara melalui jalur sungai atau jalan kendaraan batubara tersendiri. Selamat Riyadi, JIT TV melaporkan.